Konflik Sengketa Tanah masih bergejolak di Kabupaten Muarocambi. Kamis pagi, sejumlah wago yang tergabung dalam masyarakat peduli hukum mendatangi Pengadilan Negeri Sengeti. Melakukan aksi demonstrasi, dalam aksi tersebut orang kom meminta Pengadilan Negeri Sengeti untuk memutus kasus pidano yang menimpa BNICS dengan adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ikulah suasana di kantor Pengadilan Negeri Sengeti, di mana puluhan wago melakukan aksi demonstrasi Kamis pagi terkait persoalan sengketa tanah sejumlah wago yang tergabung dalam masyarakat peduli hukum mendatangi Pengadilan Negeri Sengeti. Orang kom meminta Pengadilan Negeri Sengeti untuk memutus kasus pidana yang menimpa BNICS dengan adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Orang kom menilai adanya kejanggalan dalam kasus sengketa jalan DRT 07 km 68 desa Suko Awinjaya, di mana diketahui BNICS Iko ditangguhkan penahanannya lantaran aduk gugatan perdata yang juga diajukan terhadap tanah atau lokasi yang saat Iko dalam objek sengketa. Belum ada keputusan atas kasus yang saat Iko tengah ditangani oleh Pengadilan Negeri Sengeti tersebut. Diketahui memang saat Iko ada dua pekaroh yakni pidana dan perdata. Namun belum ada putusan terhadap BNICS sebaik pidana maupun perdata terkait dengan alasan melakukan penahanan terhadap Tersangko adalah alasan subjektifitas sesuai aturan. Umas pun menjelaskan proses hukum yang tengah berlaku baik pidana maupun perdata. Jiko ingin meminta penangguhan penahanan dilakukan sesuai norma hukum yang berlaku. Disampaikan oleh Rojali selaku perwakilan Wago. Sesuai segel yang dipegang oleh orang tua Beni, lokasi tersebut masih merupakan tanah masyarakat yang disegel tahun 1974 dan belum ada bukti yang sah mengatakan bahwa itu adalah jalan umum. Silakan untuk masyarakat menelaki, tetapi yang ada di belakang itu. Jadi mereka ingin kejelasan. Kalau untuk masyarakat mereka tidak akan mengambat. Nah, dengan adunya gerak itu oke kesempatan. Dibuatlah portal oleh saudara Beni. Nah dibuat portal, mako desa melalui pirdaus ini tadi, mengadukkan mungkin semacam rapat lah. Sehingga itu dicopot, dibongkar. Diantarkalah kepada para penanggara hukum itu kapolsek sekalian. Berjalan prosesnya laporannya. Melaporannya menutup jalan umum. Nah tetapi kita sama-sama tahu ya namanya jalan umum itu harus jelas. Harus terdaftar. Untuk diketahui lantaran pemasangan portal tersebutlah Beni.JS dilakukan ke polisi. Beni.JS pun ditetapkan sebagai tersangko dan disangkokan melanggar pasal 192 KUAP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Topia Putra Kisanjaya, Cek TV, Ngabari.